Pertama, ujian bagi Joko Widodo, Jokowi alis Mulyono, akankan dia masih bernyali untuk mengganggu acara seperti ini. Karena beredar nama tiga nama, Pak. Ada tiga nama yang menjadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anand. Tunggu, tunggu, tunggu. Insya Allah. Salut tenan sama PDIP. Seumpah salut tenan sama PDIP. Salut karena kesombongannya, gitu ya. Ada mata-mata di sini, ya. Pasti ada, kan? Jangan-jangan mata-matanya juga pakai kamera juga, jangan-jangan, ya. Kalau seperti itu akan kita pecah. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecahkan bagi mereka yang tidak berdisukur. Tapi asal ini ya ketir-ketir. Sumpah asal ini ketir-ketir PDIP. Isok ngomong kadermu porahun. PDIP ini kayaknya lagi ngalamin nasib yang gak enak banget, ya. Udah dianatin Jokowi. Sekarang juga katanya gedein sing yang nerkam balik. Halo, sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja, ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian, nih, untuk... Mencari info menarik apa ya hari ini? Nah, karena kali ini tuh... Semakin dekat dengan 20 Oktober, semakin banyak juga, ya sebenarnya orang-orangnya ya itu-itu aja sih. Aksi-aksi orang yang ingin sekali menurunkan Pak Jokowi, gitu ya. Nah, kali ini nih. Di tengah-tengah aksi itu, Bung Refli Harun menyampaikan statement yang menarik. Kira-kira statementnya apa? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Tanggal 20 Oktober ini akan menjadi ujian bagi dua orang penting di Republik ini. Pertama, ujian bagi Joko Widodo, Jokowi alis Mulyono, akankan dia masih bernyali untuk mengganggu acara seperti ini. Karena acara seperti ini dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara tulisan maupun tulisan. Jadi buat yang terangkali ada mata-mata di sini, ya, pasti ada, kan? Jangan-jangan mata-matanya juga pakai kamera juga, jangan-jangan, ya. Sampaikan ini dilindungi oleh konstitusi. Satu, itu mata-matanya katanya. Yang kedua adalah, ujian bagi Prabowo Subianto, calon presiden berpilih, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, akankah dia pro terhadap tumbuh kembangnya demokrasi di Republik ini? Tidak hanya omong-omong soal pemberantasan korupsi, soal pemberantasan kemiskinan, soal yang terkait dengan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, persatuan, dan lain sebagainya, tetapi mau bersama-sama kita bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Itu saja. Dan akan kita lihat pada tanggal 14 Oktober nanti, apakah komitmen demokrasi kita tetap tumbuh dan kuat, serta bisa kita tegakkan, termasuk dari gangguan-gangguan biaya lain, ataukah tidak? Karena bagaimanapun, there's no point of return. Tidak akan lagi ada titik mundur. Sekali kita kembangkan layar, maka kita akan terus wajib. Saya, Faisal Mas Ega, sudah menyatakan kami akan komposisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Diklarasi atau ya semacamnya itu ya dari Bung Refi Harun dan barisannya, pasti udah tau dong kalau barisannya itu siapa aja orangnya ya kan, itu mengatakan oposisi terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran selama lima tahun ke depan gitu. Ini cukup menarik soal kata oposisi ini, karena rasanya seperti, sepertinya loh ya, partai yang seperti kuat bakal oposisi, kok rasa-rasanya bakal tidak ya gitu. Dan sepertinya kok Bung Refi ini dan juga barisannya, itu akan beroposisi sendirian gitu. Beroposisi bersama rakyat. Kalau kata Bung Refi seperti itu. Karena di statementnya Bung Refi di kesempatan yang lain, Bung Refi itu mengatakan masih berharap ya satu partai ini tuh tidak bergabung. Kalau semisalkan memang nanti tidak bergabung ya Alhamdulillah katanya. Kalau semisalkan partai ini itu bergabung, ya sudah. Bung Refi akan beroposisi bersama dengan rakyat Indonesia katanya seperti itu. Untuk mengontrol pemerintahan dari luar katanya. Kira-kira siapa sih satu partai ini? Yuk langsung kita dengarkan, lihat video satu ini. Menghitung hari jelang pemerintahan baru 20 Oktober mendatang, makin banyak bocoran soal siapa nama menteri yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Di antaranya tetap ada menteri berasal dari PDIP, partai yang berseberangan dengan koalisi yang mengusung Prabowo Gibran. Tuh satu partai yang dikatakan di sini yang aku singgung dari tadi adalah PDI Perjuangan. Dari awal ya, ketika PDIP itu tidak berhasil memenangkan pil peras kemarin, PDIP itu, apa istilahnya, getol banget untuk mengkritik pemerintahan. Khususnya Pak Jokowi dan keluarganya, dan diretannya gitu lah, dan berisannya Pak Jokowi. Nah, ini itu, tapi akhir-akhir ini kok rasa-rasanya PDIP semakin tidak menguat, semakin tidak kuat untuk nantinya bakal beroposisi gitu loh. Karena ada isu, kalau ada wacana, ada isu. Kalau PDIP itu, bukan kalau PDIP itu, kalau ada menteri dari PDIP, seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, akankah iya PDIP itu akan beroposisi ya kan? Kan bukannya, kalau sudah ada sinyal misalkan ya, ini beneran nih, katakanlah ini beneran, PDIP itu bakal ada menterinya Pak Prabowo dari PDIP gitu. Kan sangat kecil kemungkinan kalau PDIP nanti bakal oposisi ya kan? Pastinya akan mendukung pemerintahan. Iya kan? Gak mungkin dong kalau misalkan ini kadernya udah maju nih, jadi menteri. Eh, habis itu oposisi kan gak mungkin. Ya. Meskipun memang benar, belum ada pengumuman resmi dari Pak Prabowo apakah nanti ada menterinya itu berasal dari PDIP, cuma ya masih ada kode-kode seperti tadi lah ya, dari Pak Ahmad Muzani mengatakan, ya insya Allah ada, terus dari Pak Prabowo juga sempat mengatakan, kalau insya Allah kayak gitu, soal adanya menteri dari PDIP perjuangan. Seperti itu, tapi belum tahu juga siapa aja nama-nama itu. Dari PDIP pun juga masih tutup mulut nih, apakah nanti ada kadernya itu masuk menjadi menterinya Pak Prabowo dari juga Mas Gibran. Menarik nih, semakin menarik ya. Apakah ini tanda kalau PDIP sudah tidak lagi pede ya, tidak sepede itu untuk beroposisi atau bagaimana ya? Silahkan kalian aja yang jawab ya. Nah menariknya soal PDIP ini ya, menuju pilkada, pas kapilpres kemarin banyak sekali hal-hal yang dialami oleh PDIP. Contoh seperti satu ini, banyak kadar PDIP, bahkan sampai ribuan kadar PDIP, yang mendadak mundur dari PDIP. Dengan mundurnya ratusan kader. Salut tenan sama PDIP. Seumpah salut tenan sama PDIP. Salut karena kesombongannya gitu ya. Ditinggal mundur kadernya, sampai ribuan, nggak ambil pusing. Wah, luar biasa. Eh Pak Cikgu, ingat, ini menjelang pilkada loh ya. Ini menjelang pilkada. Ini musim pilkada ya. Hati-hati mengeluarkan statement. Dengan bilang nggak ambil pusing, wah ini saya akan-akan meremehkan kader-kadermu yang mundur. Bahkan yang lainnya, ya bisa terpengaruh. Ingat, kejadian mundur ini saya ibaratkan seperti virus. Bisa menular loh ya. Kenapa termasuk salah satunya penyebabnya adalah banyak partai-partai lain yang masih menjanjikan. Sehingga dipilih mundur. Dan ya mungkin nggak ambil pusing, bicara nggak ambil pusing di media. Sehingga seakan-akan wah masih tegar dan sebagainya. Tapi aslinya ya ketir-ketir. Sumpah aslinya ketir-ketir PDIP. Kenapa? Ya itu tadi loh wang inggi musim-musim pilkada. Pengen tumpes tak jago nih. Calon-calonnya pengen tumpes tak. Kalau nggak pinter-pinter ngopeni konstituen ngopeni pemilih. Ya. Kalau saya pengurus PDIP sih antisipasi. Delo ada apa ini? Gejala apa ini? Kok sampai rame-rame mundur ini? Ya ini bisa digondeli. Kenapa? PDIP lagi butuh banyak-banyak suara agar calon-calonnya diajukan dengan ini dengan ini pemimpin daerah itu bisa dati. Nggak kehilangan suara. Maksudnya jika pengalaman yang kemarin-kemarin itu betapa wah pedenya di media ternyata ya ganjar diwet tumpes. Aneh toh partai segede itu cuma dapat 16 persen. Berkacalah dari situ loh itu kalau saran saya. tapi mau ngapas pengamat kampung ini ya selamat bertumpes Ria ini kampung reken dan itu seperti yang kamu sampaikan kamu anggap masalah kecil. Loh ya sih tapi aslinya pengurusnya DPC supengnya aduh womeli karu juragani wedok isok ngomong kadermu porahun ada apa ini kok bisa seperti itu aslinya karu juragani wedok ya wis ya mudah-mudahan ya wis pemengkelangan suara nggak se-extrim yang kemarin masak dengan ini 16 persen malah ditambah kader-kadernya kan itu udah dapet respon dari Pak Sorsawo tapi memang benar sih dari mundurnya banyak kadernya PDIP kemarin responnya PDIP katanya tidak mengambil pusing soal itu padahal banyak loh kader-kadernya PDIP yang mundur tidak cuma kader ini aja kader yang di apa istilahnya ya di bawah aja gitu loh tapi nama-nama penting nama-nama yang sudah dikenal banyak orang kayak contohnya Bung Maru Warsirait itu juga ikut mundur terus habis itu ada Bung Budiman ya seperti itulah orang-orang yang sudah dikenal tapi pada akhirnya mundur dan apakah itu bisa dikatakan PDIP tidak ambil pusing ya kita lihat aja nanti ya apakah memang benar nih PDIP benar-benar tidak ambil pusing gitu tapi selain kadernya yang mundur ya kan ini ada juga nih hal yang dialami oleh PDIP bisa dikatakan dialami atau bisa dikatakan kelakuan PDIP kali ya atau ya gimana gitu ya ini soal kadernya yang mendadak dipecat gitu wah ini karena apa kader PDIP dipecat dan gagal dilantik emang benar karena kritisi KPK guys ada berita nih kader PDIP dipecat dan gagal jadi calik terpilih wah kenapa nih guys padahal tinggal pantikan aja sempet ada gosip kalau kader itu kritis ke KPK dan akhirnya dipecat nama kadernya adalah Tia Ramania Dapil Banten 1 dan Rahmat Handoyo Dapil Jatong 3 tapi DPP PDIP udah kasih klarifikasi guys jadi udah bukan gosip lagi ya kata Kamarudin Watubun dua kader itu dipecat bukan karena kritis ke KPK guys tapi karena Tia Ramania dan Rahmat Handoyo ternyata curang waktu pilih kemarin waduh baik sih guys kalau hasil menang curang jadinya PDIP pecat tuh keduanya dan akhirnya gagal dilantik karena gak menungin syarat ya padahal dikit lagi dilantik ya guys menurut kalian sikap PDIP udah bagus belum guys pecat kader yang curang Tia Rahmania tidak tinggal diam usai dipecat oleh partainya sendiri yang di PDIP hingga membuat dirinya gagal melenggang kesenayan kuasa hukum Tia Jukrianto purba menyebut Tia divitnah oleh PDIP bagaimana ceritanya singkatnya sosok Tia mendadak dikenal publik usai videonya yang tengah mengkritisi wakil ketua KPK Nurul Gufon dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR RI viral setelah viral Tia dikabarkan ditecat oleh PDIP publik langsung berasumsi pemecatan tersebut dikarenakan kritik Tia terhadap Nurul Gufron tapi setelah itu PDIP buka suara PDIP menyebut Tia ditecat karena terbukti melakukan penggelombongan suara pada pemilu 2024 di Dapil Banten 1 purba selaku kuasa hukum tidak menampik Tia pernah dilaporkan oleh Boni Triana kebawaslu atas tigaan pelanggaran administratif pemilu dengan adanya drama seperti ini purba menuga pergantian Tia dikursi DPR RI didasari keputusan mahkamah patai yang dibuat tidak sesuai dengan fakta lebih lanjut Tia juga baru mengetahui adanya perubahan nama di KPU pada 23 September 2024 atau tepat di hari yang sama ketika dirinya mengkritisi Nurul Gufron sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumahnya pada Kamis 26 September 2024 purba menyebut surat pemecatan itu sudah ditanda tangani sejak 13 September dan tidak pernah disampaikan kepada Tia hingga mendekati waktu pelantikan anggota DPR RI ini permainan apa lagi ini ini rasa-rasanya PDIP itu beneran gak apa-apa nih kalau ditinggal banyak orang itu apakah kadernya yakin nih kadernya bakal tunduk terus sama PDIP tadi ditinggal katanya tidak mempersoalkan itu tidak ber tidak apa namanya tidak mikir terlalu dalam soal itu kalau mungkin mikirnya kalau yang mau kuliah silahkan keluar mungkin kayak gitu soalnya statement yang seringkali dilontarkan oleh PDIP itu PDIP selalu mengatakan kalau kadernya masih banyak katanya seperti itu nah kali ini dipecat nih ini soal yang rame-rame kemarin itu loh yang soal katanya penggelembungan suara tapi momentumnya itu pas banget dipecat setelah beliau ini itu mengkritisi salah satu pembicara dari KPK tapi dari pihak PDIP itu menolak kalau pemecatan ini itu dilatar belakangi dari kritisnya Mbak Tia ini Ibu Tia ini gitu loh tapi balik lagi nih balik lagi kalau kita melihat momentumnya kok ya pas pas banget apalagi surat pemecatan yang katanya sudah ditanda tangan dari lama tidak segera dikasihkan kan rasanya kayak mencurigakan gitu gak sih udah ditanda tangan dari lama kok tidak dikasih-kasihkan gitu loh dan kalau memang bener nih Mbak Tia melakukan hal itu ya pastinya Mbak Tia gak berani lapor juga ya kan karena setelah pemecatan dan sudah tahu tuh Mbak Tia dituduh seperti itu Mbak Tia lapor harusnya kalau melakukan bukannya takut nih mau lapor ya gak sih kalau seperti itu akan kita pecat ya partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisukur ini adalah momentum terakhir jadi setelah RAKARDISUS ini semua harus tegak lurus harus satu nafas untuk mengenangkan pasangan Pak Edi Rahmayadi dan juga Pak Asen Bastri apalagi kemarin beliau berjual juga sudah bertemu dengan ibu kuah umum PDIP gedein singa yang nerekam balik siapa yang dimaksud guys guys PDIP ini kayaknya lagi ngalamin nasib yang gak enak banget ya udah dianatin Jokowi sekarang juga katanya gedein singa yang nerekam balik jadi yang dimaksud itu Bubi Nasution guys menantungnya Jokowi bahkan Edi Rahmayadi Cagup Sumatera Utara 2004 lawan utamanya Bubi juga ngerasa Bubi tuh jahat banget sih dia bilang siapa sih yang udah gedein Bubi sekarang malah kayak pelihara anak singa tapi terkam pekasuhnya tapi nih ya Bubi otomatis gak diem aja dong dia bales sambil bilang semua tuh saling gedein kita gedein PDIP dan yang diajarin PDIP itu kita gedein rakyat pokoknya rakyat nomor 1 wah makin panas aja nih pilkade sumut 2024 menurut kalian bakalan menang Bubi menantu Presiden Jokowi apa Edi Rahmayadi guys tadi dipecat ya kan sekarang dikit-dikit dipecat gitu habis tadi isu bukan isu kalau tadi ya soal pemecatannya Mbak Tia sekarang dipecat kalau misalkan tidak nurut sama partai wow berarti nih the real menuruti suara partai menuruti ibu ketum gitu ya sepertinya memang seperti itu apakah selama ini yang diperjuangkan oleh PDIP itu hanya suara partai aja dan apakah tidak acuannya tidak ke suara rakyat berarti ya soalnya kalau tidak nurut dipecat gitu jadinya kan gak salah dong kita berpikiran seperti itu ya kan wah emang akhir-akhir ini tuh banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan PDIP Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo Pak Jokowi juga gimana nih menurut pendapat dari sobat-sobatku semuanya mengenai info kita hari ini coba dong tulis di kolom komentar dan sobat-sobat semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai disini tapi tenang aja karena besok insyaallah kita akan ketemu lagi ya jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati